La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah cinta seorang sahabat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang kemudian jenazahnya dimandikan oleh malaikat Adalah Hanzalah bin Abu Amir Anak pemimpin suku Aus yang terbilang kaya di Yasrib, yaitu Madinah Pada masa menjelang hijrahnya nabi muhammad ke sana Ayahnya, yaitu Abu Amir bin Saifi, orang yang sangat benci kepada Islam Pada masa jahiliyah, dia mendapat julukan Abu Amir sang pendeta Tetapi julukan itu berbalik menjadi Abu Amir lelaki fasik ketika Yasrib sudah dikuasai oleh kaum muslimin Pernah dengan angkuh Abu Amir berkata Jika aku menyeru kaumku yang sudah masuk Islam, mereka pasti akan mengikutiku dan bergabung dengan kaum Quraysh Tapi baru saja mulutnya menyebutkan nama dirinya Wahai Bani Aus, aku Abu Amir Orang-orang Aus yang muslim menimpali Wahai lelaki fasik, Allah tidak akan memberkatimu Mereka mengucapkan kalimat itu sambil melancarkan serangan yang menyebabkan Abu Amir melarikan diri Di antara penyerang itu adalah anaknya sendiri, yakni Hanzalah Hanzalah bin Abu Amir, yang telah masuk Islam Akhirnya menikah dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salud, anak sahabat bapaknya Mertuanya itu dikenal sebagai tokoh menafik, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan Sebuah pernikahan berlangsung sederhana di kota Madinah, di era Rasulullah Pernikahan antara dua sahabat nabi dari suku Aus, yakni Hanzalah bin Amir dan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salud Jika semua kebahagiaan di dunia ini dikumpulkan, mungkin tak lebih besar dari kebahagiaan keduanya di hari itu Baik Hanzalah dan Jamilah, diliputi rasa cinta tak terkira Begitu akad sah, keduanya dipertemukan kali pertama Bertemulah dua cinta sejati lagi murni Menyempurnakan separuh agama dengan saling mencintai, beribadah, berjanji akan saling setia hingga mati Namun takdir telah mencatat dengan cerita cinta yang berpeda Sebesar-besarnya cinta manusia, harus ada cinta yang lebih besar, yakni cinta kepada Allah dan Rasulullah Hanzalah dan Jamilah pun diuji dengan cinta hakiki tersebut Baru saja merasakan manisnya pernikahan Terdengar seruan untuk perang bersama Rasulullah Muslimin diminta untuk membela agama, menjadi pasukan Rasulullah membuktikan cinta mereka kepada Allah Hanzalah pun bangki dengan iman yang kuat Namun sebongkah hatinya begitu berat meninggalkan istri tercinta yang baru saja ia nikahi Bahkan pernikahan tersebut baru saja terjadi dan keduanya masih diliputi cinta yang begitu bergolora Meski demikian, cinta keduanya tak melebihi cinta kepada Allah dan Rasulullah Hanzalah radiyallahu'an tetap bergegas menyambut seruan jihad Sementara Jamilah mendukung suaminya dengan merelakan Hanzalah pergi Berat sudah pasti, namun cukup pelukan dan air mata saja yang mewakili Karena terburu-buru, Hanzalah bin Amir tak sempat mandi junuk Ia bergegas untuk bergabung dengan pasukan dan menyusur Rasulullah ke bukit Uhud Ia pun bertempur di perang yang tercatat gelam dalam sejarah Islam Ialah perang Uhud yang menghasilkan kekelahan di pihak Muslimin Karena sebagian pasukan tergiur harta ganima Begitu banyak Muslimin yang syahid di perang tersebut Salah satunya ialah Hanzalah Allahu Akbar Sang pengantin baru harus menemui ajal di hari pernikahannya Sementara itu di kota Madinah Jamilah menunggu dengan sabar Ia pun kelelahan hingga tertidur Dalam tidurnya, Jamilah memimpikan kekasihnya tercinta Sebagai mana riwayat Jamilah melihat Hanzalah menuju langit Kemudian dibukakan langin untuknya Setelah suaminya naik, langin itu tertutup kembali Jamilah begitu bahagia melihatnya Namun ia kemudian menjadi gusar Karena awan mendung berdatangan dan membuat hatinya Yang tegar menjadi penakut dalam sekejap Jamilah terbangun Tak ada firasa tentang kematian sang suami dari mimpi tersebut Justru ia menyangka tafsir mimpi tersebut Merupakan tanda akan adanya fitnah dalam rumah tangganya Jamilah justru mengumpulkan saksi pernikahannya Dan meminta mereka untuk mengabarkan kepada masyarakat Bahwa ia dan Hanzalah telah menikah Ia tak tahu bahwa suaminya telah diangkat para malaikat Tak terbesi dalam benaknya Suaminya akan pergi selama-lamanya Tak terpikirkan olehnya Bahwa Muslimin akan kalah dalam perang Dan meninggalkan banyak syahid Jamilah tak pernah menduga Bahwa ia akan menjanda di hari pernikahannya Jenazah Hanzalah bin Amir telah terbujur kaku bersimpah darah Ketika perang usai Para sahabat mendapati jenazah tersebut Ada hal yang menakjubkan terjadi Hanzalah meninggal di atas tanah yang darinya menetes air Nabi Muhammad yang diberitahu hal itu Kemudian mendoakan Melihat ke langit Dan berkata kepada para sahabat Aku melihat malaikat-malaikat sedang memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi Dengan menggunakan air musni Yang diambil dari bejenapera Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat Untuk mengabarkan hal itu kepada istri Hanzalah Dan menanyakan apa yang dikerjakan suaminya Sebelum pergi ke medan perang Ketika mendengar panggilan perang Hanzalah dalam keadaan junub dan belum sempat mandi Kata Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salud Para sahabat pun mengabarkan kepada Rasulullah Bahwa Hanzalah baru saja menikah Dan ia pergi berperang dalam keadaan junub Masya Allah Karena itulah jenazah Hanzalah dimandikan oleh malaikat Padahal para mujahid biasa dikubur Tanpa dimandikan dan dikabani Namun Hanzalah dimandikan oleh malaikat Karena pernikahannya sebelum perang Hanzalah bin Abu Amir memperoleh kedudukan yang tinggi Di haribaan Allah SWT Itulah sebaik-baik tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya Nabi bersabda Allah SWT berfirman Tidak ada balasan bagi hambaku Yang berserah diri saat aku mengambil sesuatu Yang dikasihinya di dunia Melainkan surga Hadis Riwayat Bukhari Sejak itu Hanzalah tak hanya dijuluki mujahid Namun disebut pula sebagai Ghasilul Malaika Yakni orang yang dimandikan oleh malaikat Sementara Jamilah Ia menerima takdir pahit kesyahidan suaminya Meski berstatus janda Jamilah bersabar Dan bangga berstatus istri mujahid Istri sang Ghasilul Malaika Semoga Allah menitai Hanzalah radiyallahu'an dan Jamilah Menyatukan keduanya kembali di surganya Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!